Melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, Perumbulokan Wil Sultra menyeluruhkan beras secara langsung ke pedagang tradisional di kota Kendari. Penyeluran beras ini salah satu upaya Bulok Sultra dalam menjaga stabilitas harga atau untuk menekan lonjakan harga beras di pasaran menjelang bulan suci Ramadan. Dalam setiap penyeluran, setiap pasar disiapkan stok sebanyak 10 ton. Jika permintaan pedagang tidak mencukupi, maka akan ditambah pasokannya. Harga beras yang ditawarkan Bulok kepada para pedagang senilai Rp8.500 per kilonya agar penjualan ke konsumen akhir sesuai dengan harga esjeran tertinggi atau HET sebesar Rp9.450. Saat ini kan harga masih tinggi ya, masih detas HET. Jadi salah satu strateginya yang kami lakukan adalah langsung melakukan penjualan di pasar-pasar. Jadi hari ini kita di pasar kota, kita dalam satu pengantar itu 10 ton. Apabila dibutuhkan kita akan tambah lagi. Nah, tujuannya adalah bahwa supaya beras ini langsung ke pengecer ke konsumen akhir dan ke konsumen akhir sesuai maksimal HET sebesar Rp9.450. Bulok Sultra menyiapkan stok sekitar 6.000 ton beras untuk operasi pasar dan penyeluruhan akan terus dilakukan. Algasali melaporkan dari Kendari.